Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa ya, tiap hari Selasa waktunya gue buat ajak kalian lagi kita keliling ngeliat bareng hotel-hotel dan akomodasi keren yang ada di Indonesia. Dan hari ini gue excited banget guys, karena gue dapet kesempatan buat ngajak kalian turun dan keliling di salah satu komplek switch dan villa yang menurut gue keren banget sumpah. Gue jamin kalian pasti belum pernah lihat ada komplek switch dan villa yang kayak di video kita kali ini. So, gue udah gak sabar banget buat masuk ke dalam dan kita lihat bareng-bareng kira-kira di dalam sana ada apa aja, harganya berapa per malam dan kira-kira worth it atau enggak. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Lebih mudah staycation dengan traveloka, teman hidup andalan, buat nikmatin hidup. Gak cuma buat booking hotel atau menuin kebutuhan traveling kalian aja, tapi semua kebutuhan gaya hidup mulai dari kuliner, kesehatan hingga finansial bisa kalian temukan di aplikasi Traveloka, your lifestyle super app. Mulai dari pesen makanan, layanan kesehatan, layanan finansial, beli token PLN, beli pulsa, sampai bayar BPJS semuanya udah bisa guys. Kalian bisa temuin banyak banget pilihan akomodasi hotel di aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa ngemudahin rencana staycation dan traveling kamu, mulai dari bayar pas check-in sampai easy reschedule. Pastinya dengan aplikasi Traveloka, kalian bakalan lebih gampang buat nemuin tempat stay yang paling sesuai dengan keinginanmu. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja download aplikasi Traveloka sekarang dan cobain fitur-fitur barunya. Halo semuanya, hari ini gue lagi ada di daerah Ubud guys. Gue mau ajak kalian tur dan ngeliat salah satu akomodasi super keren yang ada di sini. Namanya De Udaya dan di dalam sini tuh komplek Luxury Suites & Villa guys. Kalau dari depan kelihatannya tempatnya B aja ya. Tapi di dalamnya ternyata gede banget guys. Bahkan saking gedenya ada sungai yang membelah De Udaya ini. Gokil! Pas gue masuk area lobby-nya, main gede. Dan dari sini kalian bisa langsung ngeliat landscape De Udaya ini. Hari ini gue stay gestion di tipe pool villa yang harga normalnya sekitar 4 juta lebih. Tapi karena masa pandemi ini turun jadi tinggal sejutaan aja. Wow, mantep banget kan? Abis gue check-in ternyata di sini kuncinya masih pake kunci mekanik guys. Mungkin karena gue stay di villa ya. Gak tau deh kalo di switch-nya. Dan pas gue otw ke villa gue, Gue baru tau ternyata di sini kontur tanahnya tuh naik turun guys. Kayaknya sih karena propertinya yang dibangun di deket lereng sungai ya. Nah ini dia villa gue. Villa Cendana. Oke guys, jadi sekarang ini gue baru aja masuk ke area villa-nya. Dan di dalam sini tuh luas banget. Nih kalian bisa liat ya, begitu masuk disini langsung ada private pool-nya. Kayak plunge pool gitu, gak terlalu besar. Pas gue masuk tadi disini udah di-prepare floating breakfast guys. Walaupun sekarang udah siang ya. Dan disitu makanannya udah banyak banget guys. Ada egg benedic, ada waffle, ada smoothie bowl, fruit platter, ada juice, dan juga ada kopi dan teh. Gue mau makan dulu aja, ntar makanannya soalnya keburu dingin. Abis itu gue baru bakal ajak kalian buat muter-muter di dalam villanya ini. Kita liat di dalam situ ada apa aja. Oke? Jadi ini ceritanya floating breakfast, tapi gak floating guys. Oke guys, gue makan dulu ya. Cheers! Wah, ini gokil sih, gokil sih, gokil sih. Parah sih, parah sih. Ini enak banget men. Hmm... Oke guys, barusan gue udah selesai breakfast. Dan sekarang gue mau ajak kalian buat muter-muter di dalam pool villanya. Kita liat di dalam villanya kayak gimana sih. Jadi pas baru masuk ke dalam villanya aja, langsung ke area bedroom-nya guys. Kalian bisa liat di sini bed-nya tuh gede banget, itu ukurannya king size. Dan di atasnya udah ada 4 bantal dan 2 cushion. Terus di samping pintu masuk, di sini ada LCD TV yang gede banget. Nah, di sini area minum-minumnya tuh agak unik guys, karena dipisah jadi dua. Yang pertama di sini ada water heater dan 2 cangkir. Di situ juga ada teh, kopi, gula, dan lain-lain. Sedangkan yang satunya ada di bagian meja rias sebelah sini guys. Di sini ada coffee maker, dua cangkir lagi, dan dua coffee cup buat kalian bikin kopinya. Dan masih di bawah TV yang tadi, di sini ada mini fridge-nya guys. Nah, di depan TV, di situ ada satu couch yang lumayan panjang buat kalian duduk-duduk. Sambil nonton TV, dan di belakangnya situ ada jendelanya guys. Nah, di sini ada make-up table yang gede banget, ada meja rias. Oh iya guys, kalau misalkan kalian lapar, atau kalian pengen pesen menu di dalam kamar, kalian bisa scan QR code yang ada di sini nih. Di situ bakalan muncul menu-menu yang bisa kalian pesen di restoran yang ada di depan tadi. Sedangkan di baliknya, di sini ada spa yang gue bakal cobain bentar lagi. Untuk guest directornya, di sini tuh nggak ada buku atau semacamnya guys. Tapi di sini ada QR code yang bisa kalian scan, kalau misalkan kalian pengen tahu di sekitar hotelnya ini ada apa aja, ada fasilitas apa aja yang bisa kalian nikmatin. Dan untuk detail lainnya ada di belakangnya. Areal kamar mandinya tuh gede banget guys. Dan di dalamnya tuh kayak terbagi jadi beberapa partisi. Begitu masuk, di sini langsung ada areal washtafel yang panjang banget, karena di situ washtafelnya ada dua. Dan di depannya juga ada cermin yang nggak kalah panjang. Terus di sampingnya di sini ada dua room yang disekat. Nah, tapi ini lucu guys. Sebenarnya ini kan shower room dan juga toilet. Tapi, kalau gue masuk ke dalam, dua room ini nyambung guys. Jadi nggak ada sekatnya di dalam. Jadi bener-bener kalian bisa mondar-mandir nih. Gue masuk ke areal shower roomnya sekarang ya. Dan sekarang gue masuk lagi ke areal... Tuh, toiletnya. Gue juga nggak ngerti kenapa kok kayak gini gitu ya. Jadi dari depan kelihatannya kayak di partisi, tapi di dalam sebenarnya mereka itu nyambung ruangannya. Ya, ini menurut gue cukup unik sih. Gue menurut pertama kali lihat ada desain ruangan yang kayak gini. Dan di dalam sini juga udah disediain banyak banget amenities. Kalau siang, di ruangan ini tuh cakep banget guys. Karena di bagian atasnya, disitu ada skylight. Jadi kalau siang, pencahayaannya bagus dan nggak perlu pakai lampu. Di depannya wastafel yang tadi, disini ada wardrobe yang gede banget. Dan kalau kalian buka, seperti biasa ya, disini ada bathrobe. Dan disampingnya disitu juga ada safety deposit box. Ada hairdryer. Dan di laci yang paling bawah, kalau kalian buka disitu ada timbangan berat badan guys. Dan terakhir, disini ada areal bathrobe-nya guys, di ujung ruangan. Nah, bathrobe-nya ini dari terasso. Dan panjang banget. Dan di bathrobe-nya ini bakalan enak banget buat berendam. Karena dari sini tuh view-nya epic banget guys tuh. Jadi berendam disini dan kalian bisa ngeliat langsung ke arah private pool yang ada di depan villanya. Dan disini ada showroom lagi guys, satu lagi nih. Dan di showroom yang ini, itu juga di bagian atasnya ada skylight-nya guys. Jadi kalau misalkan siang kayak gini, pencahayaannya bagus banget dan nggak perlu pakai lampu. Barusan gue udah ajak kalian buat muter-muter di dalam villanya. Dan sekarang gue mau cobain buat spa di sini guys. Gue juga pengen sharing ke kalian gimana pengalaman gue spa nanti. Kita coba masasnya, oke? Di dalam deudaya ini ada cafe di spa. Tapi buat spa di sini, nggak harus tamu yang stay di sini kok. Hari ini gue udah bikin janji untuk neck and shoulder massage, 30 menit, dan juga flower bath, 45 menit. Sebelum massage, gue dikasih welcome drink teh Rosella yang seger banget. Dan pas masuk, ternyata ruangan spanya udah di setup cakep banget. Ini nih yang biasa di foto-foto sama orang-orang di Instagram. Sumpah kalau kalian lihat langsung, aslinya lebih cakep daripada di video. Spanya lama banget sih guys. Skip aja nggak nih? Skip nggak? Skip aja lah ya. Abis spa, gue dikasih minuman lagi ginger tea yang anget-anget biar badan makin relax. Dan sekarang waktunya gue ajak kalian keliling ngeliat semua fasilitas yang ada di sini. Mulai dari depan, persis di atasnya lobby, di situ ada diva restoran yang tempatnya semi outdoor gitu. Tempatnya lumayan luas, dan di sini juga sekaligus ada areal breakfast buat tamu-tamu yang stay di deudaya. Ada areal indoor dan outdoornya, dan dari atas sini bisa ngeliat areal persawahan di depan. Kalau gue masuk lewat samping, bisa langsung tembus ke kamar-kamar switch-nya. Kalau kalian naik ke lantai yang paling atas, di komplek gedung suite yang ada di depan tadi, di situ kalian bakal nemuin tempat gym kayak gini guys. Kalau kalian masuk ke sini, di dalamnya itu nggak terlalu besar sih, tapi lumayan di dalamnya ada dua treadmill, di sebelah situ juga ada banyak dumbbell, dan terakhir di sebelah situ ada dua sepeda. Dan kalau kalian jalan lagi masuk ke belakang, di sini kalian bakal nemuin satu tempat yang menurut gue cakep banget. Jadi di samping gym yang tadi, di sini ada yoga syala, yang menurut gue nggak terlalu besar sih, tapi ini viewnya epic banget. Dari sini kalian bisa ngeliat semua view dari komplek deudaya ini, mulai dari restoran yang paling depan tadi, sampai ke building duplek pool villa yang ada di paling belakang sono. Bahkan kalian juga bisa ngeliat main pool yang ada di bawah dari sini. Dan kalau kalian jalan sedikit lagi ke belakang, di sini tuh ada satu area kayak pool deck gitu, yang ditaruh rooftop. Jadi biasanya ini bisa dipakai buat wedding ceremony, dan juga candlelight dinner. Di sini tuh langsung ada main pool yang panjang banget sampai ke belakang, sedangkan di area depannya di sini, ada kolam yang lebih kecil, dan ini adalah kids pool. Areal pool-nya itu gede banget, dan kedalamannya 1,6 meter. Sedangkan di sampingnya, di situ kalian bisa liat, ada banyak banget sunbat buat teman-teman yang datang, jadi di situ bisa dipakai buat berjemur, baca buku, dan segala macem. Nah, di bagian ujung kolamnya, di sini tuh kayak ada semacam areal dari pool deck gitu, yang lumayan besar. Dan di bagian sini juga ada beberapa kursi outdoor, yang bentukannya lingkaran, dan menurut gue ini lucu banget, karena bagian atasnya itu ada atapnya guys, jadi kalau siang mungkin bisa ditutup supaya nggak terlalu panas. Nah, sekarang gue jalan lagi ke areal yang paling belakang, di sini kayak ada satu jembatan gitu, ini cakep banget sih, coba liat deh. Jadi areal hotelnya ini, di bagian tengahnya, itu kayak ada satu sungai yang melintang gitu guys. Dan buat ngelewatin sungai itu, di sini tuh dibangun jembatan yang cukup panjang. Tuh, kalian bisa liat. Di bagian areal belakang sana tuh masih cukup luas guys. Karena masih ada beberapa suite, dan juga duplek pool villa, di areal belakang situ. Nah, kita jalan lagi ke belakang yuk! Di areal yang paling belakang, dari The Udaya ini, di sini tuh ada yoga syala yang gede banget guys. Ini jauh berlipat-lipat lebih besar dari yoga syala yang pertama tadi, di depan gue kasih lihat ke kalian. Dan ini epic banget sih yoga syalanya. Semua materialnya tuh dari bambu guys, kalian bisa liat tuh bagian atasnya. Di situ ada lubang, jadi kalau misalkan siang, cahaya mataharinya tuh bisa masuk, jadi penerangannya bagus. Nah, tuh. Dari sini kalian bisa liat areal duplek villanya. Jadi, bedanya sama villa gue, kalau duplek pool villa itu, bedroomnya itu ada di lantai dua, dan di lantai satunya itu kayak semacam living room. So, gimana menurut kalian hotelnya? Menurut gue The Udaya ini keren banget. Hari ini gue nyobain staycation di pool villanya, dan luasnya 125 meter persegi. Ada private poolnya, kamar mandinya luas banget, ada bathtub, shower roomnya ada dua, bednya ukurannya gede banget, dan semua amenitiesnya juga udah lengkap banget di dalam kamarnya. Selain itu, kalau misalkan kalian keluar, di sini juga banyak fasilitas publik, kayak main pool, kids pool, spa, resto, dan lain-lain. Tapi gue juga pengen tau nih, gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah, dan kasih tau gue di komen di bawah juga, hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin, dan kasih liat ke kalian. Oke, that's it guys untuk video kali ini, and see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax